Percaya talenta lokal, PBVSI ogah pakai pemain naturalisasi untuk timnas poli Indonesia. Sangat bagus sekali, Indonesia juga banyak pemain dengan skill di atas rata-rata buktinya pemain Tarkam juga, mampu bersaing dengan pemain Proliga. Sebelum lanjut ke video jangan lupa, like, share, subscribe. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Poli seluruh Indonesia PBVSI, Imam Sujarwo menegaskan pihaknya tidak tertarik menggunakan jasa pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Imam dalam Musyawarah Nasional, MUNAS PPPB VSI di Yogyakarta pada selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Seperti diketahui, fenomena naturalisasi saat ini sedang gencar terjadi di sepak bola tanah air. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia terus ngebut memaksimalkan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas tim merah putih. Namun, tidak demikian dengan bola poli. Imam Sujarwo berujar, PBVSI Oga menaturalisasi pemain. Kami bangga dengan anak bangsa sendiri, kita masih punya banyak potensi yang belum kita gali, ujar Imam Sujarwo. Tidak usah jauh-jauh, Thailand itu cinta negaranya sendiri walaupun putrinya pendek-pendek tapi mereka bisa masuk 15 besar dunia dan masuk Liga Bola Poli Antar Negara atau Polyball Nations League VNL lanjutnya. Direktur utama Indosiar dan Direktur Grup Surya Citra Media SCM itu optimistis tanpa pemain naturalisasi. Bola poli mampu bersaing di kancah internasional. Kami yakin bisa, tanpa perlu pemain naturalisasi, saya masih cinta bangsanya sendiri untuk ditampilkan. Indonesia VNL dengan program itu dengan jangka pendek dan jangka sedang 5 tahun lagi lolos VNL, katanya. Kami mengikuti Championship bulan Juni di Gresik, ada 12 negara. Nanti yang nomor 1 berangkat ke PNL, yang putra di Taiwan, nomor 1 di Championship itu lolos ke PNL. Jadi kami ngirim tim putra dan putri. Target 5 tahun ke depan, kami cari bakat dari pemain Tarkam dan kampung, sambung Imam Sujarwo. Untuk para pemain Tarkam, tunjukkan skill bermainmu, supaya bisa direkrut klub dan tim nas kita.